Untuk tabungnya, ini tabung bocap, model bocap, volume 500 cc, untuk tampungan di 2500 PSI, dan untuk pengisahan angin menggunakan mini kupler seperti PCP biasa. Dan manometer ready di sini, ini fungsinya untuk melihat kapasitas angin yang ada di dalam tabung, biar sobat berdeler nggak ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu lara sobat berdeler, berjumpa lagi dengan saya, Ayrton JM, di channel Getsetsport Indonesia saja, punya senapan angin. Oke sobat berdeler, gimana kabarnya? Lama atau jumpa, semoga sobat berdeler baik-baik saja dan sehat selalu, pastinya, amin. Oke, kali ini saya akan membahas senapan terbaru, model terbaru, dan bukan untuk darat ini. Sebenarnya bisa untuk darat, tapi kali ini kita bahas untuk yang di air, atau senapan pasar. Biasanya orang itu menyebutnya senapan pasar, berarti digunakan untuk nimbak ikan. Nanti kita akan bahas untuk spesifikasi di video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like share dan subscribe juga di channel Getsetsport Indonesia. Oke sobat berdeler, kita akan sepil untuk speknya, untuk senapan yang baru ini, atau PCP, Black Army Sprite, ya ini keren. Ini ada namanya PCP, Predator, Black Army Sprite. Untuk larasnya ini panjang banget. Kalau Pantum kan itu kurang lebih panjangnya 65-65 cm. Kalau ini panjangnya kurang lebih 70 cm sebuah berdeler. Dan untuk varian larasnya atau strobinya itu sama seperti Predator Pantum, ada lubangnya variasi lubang atau laras hulu, dan OD-nya juga 25 cm. Cukup kuah-kuah untuk larasnya ini. Dan untuk benangnya atau tariannya ini ada di depan sini, sudah ready juga dikasih. Sobat berdeler nanti juga akan dikasih matatomba atau pasernya itu kurang lebih tiga ya. Nanti akan dikasih untuk bonusnya itu. Dan untuk benangnya ini kita menggunakan nilon, Sobat berdeler, bukan senar. Seumpama senar, Sobat berdeler nanti bisa mengganti sendiri. Dan untuk tabungnya, ini tabung bocap, model bocap, volume 500 cc. Untuk tampungan di 2500 PSI, dan untuk pengisahan angin menggunakan mini-kupler seperti PCP biasa. Dan manometer ready di sini, ini fungsinya untuk melihat kapasitas angin yang ada di dalam tabung. Biar Sobat berdeler tidak mengawur untuk mempunyai, sudah ada ancir-ancir atau septic-nya sudah ada. Dan untuk chamber-nya seperti ini, Sobat berdeler, modelnya keren banget. Untuk real mounting teleskop juga ada atau ready. Berarti senapan strike ini sudah bisa digunakan untuk teleskop. Atau sudah bisa dipasang untuk teleskopnya di sini tempatnya. Dan untuk power-nya, bahan ABS tetap model airsoft, ada setelan power. Sobat berdeler ini keren banget. Untuk pasar ikan, senapan pasar ikan, ada setelan power, jarang banget. Dan di sini, kami di GSM Sport Indonesia menciptakan black iron strike untuk teman-teman yang suka atau yang hobinya menimba ikan. Itu sudah ada setelan power. Berarti model keren seperti ini. Dan untuk harganya, lainnya untuk harganya, ini tidak mahal Sobat berdeler. Kalau penasaran, tanya ke CS kami, nanti Sobat berdeler akan dikasih tahu untuk harganya senapan ini berapa. Dan kami, untuk cara pembelian yang cukup mudah, yaitu tadi hubungi CS kami, bisa chat, telepon, atau video call. Dan untuk cara pembayaran, kami menyediakan dua sistem pembayaran. Yang pertama, Sobat berdeler bisa transfer lunas, yang kedua bisa COD. Sobat berdeler berkonsasi dengan transfer lunas, itu biaya ongkir lebih murah dan banyak banget intinya untuk bonus-bonusnya. Nah, dan untuk yang COD itu bisa, tapi ada persyaratan terlebih dahulu. Biasanya itu DP dulu ya, minimal 300 ribu. Biasanya, kalau nggak gitu, Sobat berdeler bisa foto dengan KTP Sobat berdeler. Tapi nggak usah khawatir, Sobat berdeler, foto itu bukan untuk kami salah gunakan ya. Tetapi untuk bukti bahwa saya, Sobat berdeler itu sudah yakin dan minat bertransaksi dengan sistem COD di GSR Sport Indonesia ini. Oke, Sobat berdeler, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum Sobat berdeler mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel GSR Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.